Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ia menyebarkan bencana dan kematianannya dalam satu sentuhan. Hingga pada suatu masa, pasukan Himiko di bawah pimpinan jenderalnya berkumpul dan menyeret Himiko menuju pulau yang tak berpenghuni di tengah Laut Iblis. Disadalah ia dimakamkan hidup-hidup di bawah sebuah pegunungan. Richard berhasil menemukan petunjuk di petai kuno yang tak pernah dimiliki oleh siapapun. Pertama kameratu Himiko menunggu untuk dibebaskan. Richard berkata kalau dia harus ke sana lebih dulu sebelum orang lain yang tak bertanggung jawab menemukannya. Kemudian scene berpindah. Terlihat seorang gadis muda sedang berlatih tinju bebas di dalam sebuah sasana. Ia adalah Lara Croft. Lara terlihat tak mampu mengimbangi kemampuan lawannya. Lara berjuang sangat keras namun pada akhirnya situasi memaksanya untuk menyerah. Sebelum Lara meninggalkan ruang ganti, pemilik sasana mendatanginya bermaksud menagih uang member. Lara sudah menunggak terlalu lama. Ia terancam dikeluarkan dari member sasana tinju tempatnya berlatih. Lara kemudian melanjutkan pekerjaan sehari-harinya sebagai ojol sepeda merangkap kurir Shopee COD. Dan untungnya di sana nggak ada mama yang buka paket sebelum bayar. Setelah selesai mengantarkan makanan, Lara kembali ke markas ojek sepeda menemui rekan-rekannya. Di sana, Udin dan Rafael sedang berdiskusi. Mereka akan menggelar event mengejar kucing. Yaitu event di mana peng ojek sepeda berkumpul mengejar satu pesepeda yang dipasangi ekor kucing. Sepeda itu diberi cat yang dihubungkan sebagai penanda. Apabila sepeda yang diberi ekor kucing bisa lolos sampai cat yang dibawahnya habis. Maka dia akan mendapatkan uang 600 pound sterling. Lara langsung mengajukan diri sebagai kucingnya. Ia sungguh membutuhkan hadiah 600 pound sterling itu. Dan event mengejar sepeda kucing pun dimulai, para peng ojek sepeda seantirul London berkumpul. Di mana mereka akan mengejar Lara dengan ekor kucing di belakang sepeda miliknya. Cat mulai dilubangi. Lara pun segera melesat dengan cepat. Disusul para ojek sepeda yang berambisi mendapatkan ekor kucing. Dengan lincah, Lara mengayuh sepedanya di jalanan kota London. Diikuti para ojek sepeda lain di belakangnya. Di tengah jalan, Lara melihat seseorang pria yang mirip sekali dengan ayahnya. Sekilas, ia teringat sang ayah, Richard Croft, yang telah lama pergi meninggalkannya. Karena langunannya itu, Lara tak sengaja menabrak mobil polisi yang sedang lewat. Alhasil, dia pun diciduk dan dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Lara ditemui oleh Anna. Wanita itu adalah pengasuhnya, sekaligus tangan kanan ayah Lara. Anna datang untuk membebaskan dan membujuk Lara agar menandatangani surat kematian ayahnya. Dimana itu artinya seluruh kekayaan, perusahaan, dan aset milik ayahnya bisa diwariskan kepada Lara. Lara ini sebenarnya adalah anak konglomerat dari keluarga bangsawan. Tapi selama ini, Lara lebih memilih hidup melarat daripada menerima warisan dengan cara menandatangani surat kematian ayahnya. Sudah 7 tahun, Lara. Polisi Tokyo berhenti mencari ayahmu 5 tahun lalu. Saya tahu itu susah untuk menerima. Lara, ayahmu sudah pergi. Jika kamu tidak menerima pemerintah, maka semuanya yang ayahmu bekerja akan dihubungkan. Bukan hanya syarikat, tapi Croft Manor juga. Bisa kamu menginginkan bagaimana dia akan merasa jika kamu kehilangan rumah? Malam harinya, di area kos sederhananya, Lara teringat dengan mendiang ayahnya. Sejak Lara kecil, ayahnya sering berpergian dalam waktu yang lama untuk melakukan urusan yang bersifat rahasia. Bahkan Lara selama ini tidak mengetahui ayahnya pergi kemana dan apa yang dilakukannya. Yang ia ingat bahwa ayahnya pernah memberi Lara sebuah kalung peninggalan mendiang ibunya. Ayahnya berkata, kalung itu akan melindungi Lara sementara ia pergi bertugas. Pagi harinya, Lara terlihat memasuki gedung perusahaan milik ayahnya. Di dalam, Lara menemui Anna dan seorang notaris yang menyerahkan berkas warisan ayahnya. Notaris itu menyuruh Lara untuk menandatanganinya. Di saat Lara akan menandatangani berkas itu, sang notaris mengeluarkan puzzle kuno dari Jepang. Richard Croft memberikan wasiat. Kalau nanti dirinya sudah tiada, dia ingin puzzle itu diberikan pada Lara. Lara pun mengambil benda itu dari tangan sang notaris. Beberapa saat setelah diutak atik, puzzle itu pun terbuka. Di dalamnya, Lara menemukan foto masa kecilnya bersama ayahnya. Sebuah kertas dan sebuah kunci emas. Di dalam kertas itu, ayahnya menuliskan, Huruf pertama dari tujuan akhirku. Lara sejenak melamun dan langsung meninggalkan ruangan. Lara pulang ke kastil keluarganya. Ia menuju petilasan keluarga Croft. Di sana, Lara menemukan batu memorial ayahnya, Lord Richard Croft. Lara paham yang dimaksud tujuan akhir adalah makam atau petilasan ayahnya. Lara menekan huruf pertama dari namanya. Batunya terlepas dan terlihat semacam lubang kunci. Lara memasukkan kunci yang ia dapat dari puzzle peninggalan ayahnya. Batu-batu di depannya bergerak terlihat sebuah pintu mulai tersingkap. Lara pun memasukinya. Ternyata itu adalah sebuah ruangan rahasia milik ayahnya. Di dalamnya terdapat banyak barang-barang antik dari seluruh dunia. Dalam laci meja ayahnya, Lara menemukan paspor palsu milik ayahnya dari berbagai negara dengan nama yang berbeda. Lara semakin penasaran dengan apa yang dilakukan ayahnya selama ini. Ia lalu menemukan handicap milik ayahnya dan saat diputar terdapat rekaman yang berisi jika Lara menemukan rekaman itu maka artinya ayahnya telah tewas. Richard menyuruh Lara untuk membakar berkas penelitiannya tentang makam Ratu Himiko. Karena apabila berkas itu sampai jatuh ke tangan yang salah maka akan membawa bencana ke seluruh dunia. Lara kemudian membuka berkas penelitian Himiko. Bukannya membakar, Lara malah membaca berkas yang ada di dalamnya. Di dalam berkas milik ayahnya. Lara menemukan pulau di mana Ratu Himiko dimakamkan. Pulau itu bernama Pulau Yamatai. Lara menemukan notar transportasi dari sebuah kapal dengan nama Endurance. Itu adalah kapal yang membawa ayahnya menuju Pulau Yamatai lewat Teluk Hongkong. Keesokan harinya, Lara menuju pegadaian untuk melelang jimat peninggalan ibunya. Dengan debat yang cukup sengit dan terpaksa, Lara menerima jimatnya dihargai 8.000 pound sterling saja. Dengan berbekal uang itu, Lara pun nekat berangkat ke Teluk Hongkong. Di pelabuhan, ia berusaha bertanya mengenai kapal bernama Endurance. Namun bukannya dibantu, Lara malah dijamret. Lara pun mengejar bocah-bocah jamret itu dengan susah payah melewati rintangan-rintangan karena jalan yang sangatlah padat. Akhirnya, Lara berhasil menangkap si tukang jamret dan memaksanya mengembalikan tas miliknya. Setelah mengembalikan tas milik Lara, si bocah jamret terlihat mengeluarkan pisau dan mengancam. Lara kemudian melihat sebuah kapal dengan tulisan Endurance persis seperti kapal yang ia cari. Lara pun berlari ke dalam kapal itu dan meminta bantuan. Namun Lara tak menemukan jawaban. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan dari atas. Ternyata, tembakan itu berasal dari pemilik kapal yang sedang mabuk. Para jamret itu pun lari terkencing-kencing. Setelah itu, tiba-tiba saja si pemilik kapal terjatuh tak sadarkan diri. Pria itu disadarkan oleh Lara yang menyemprotkan air ke wajahnya. Lara kemudian menunjukkan nota pelayaran ayahnya yang ia bawa. Orang itu kemudian mengatakan bahwa nota itu bukan miliknya, melainkan Choi Lu Ren ayahnya. Sedangkan ia bernama Liu Ren. Ayah Liu Ren ikut menghilang bersama Richard Croft dalam pelayaran itu. Karena sudah kepalang tanggung, Lara kemudian meminta pria itu mengantarkannya. Awalnya Liu menolak karena Laut Iblis dikenal sangat berbahaya. Namun setelah Lara menunjukkan sejumlah uang, Liu pun bersedia membantunya. Mereka berdua pun berangkat di dalam kapal Lara bermain puzzle peninggalan ayahnya dan mempelajari berkas tempat Ratu Himiko dimakamkan. Di saat Lara mendengarkan rekaman milik ayahnya, ternyata bukan hanya ia yang mengejar makam Ratu Himiko. Ada sebuah organisasi bernama Trinity yang juga mencari makam itu. Orde Trinity adalah organisasi kuno berusia ribuan tahun. Mereka berusaha mengendalikan kekuatan supranatural untuk mengendalikan dunia. Ayah Lara takut kalau Himiko adalah senjata yang dicari-cari oleh Trinity untuk menguasai dunia. Setelah berhari-hari mengarungi lautan, Lara sedang asik menggali memori tentang ayahnya. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh guncangan di kapal itu. Benar saja, saat mereka mendekati Pulau Yamatai, di luar terjadi badai lebat, Liu tak bisa mengendalikan kapal. Ombak pun bergejolak, Lara bertindak cepat menyelamatkan berkas milik ayahnya. Saat mereka akan mengambil skoci, tiba-tiba saja kapal mereka menghantam sebuah batu karang besar. Benturan itu membuat kapal mereka hancur. Lara terpaksa melompat ke dalam laut dan berusaha berenang menuju pantai. Di bibir pantai terlihat sekelompok orang mendatangi dan segera memukul Lara. Saat dirinya tersadar, Lara melihat sesosok pria di hadapannya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Matt Vogel. Lara memeriksa tas dan mencari buku catatan ayahnya. Ternyata buku itu sudah ada di tangan Vogel. Ternyata Vogel adalah seorang tentara bayaran yang diutus oleh Orde Trinity untuk mencari makam Ratu Himiko. Selama tujuh tahun dia mencari dan belum berhasil menemukannya. Vogel berkata ia memiliki dua orang putri. Trinity mengancam. Sebelum ia menemukan makam Himiko, maka ia tidak akan bisa pulang menemui kedua anaknya. Tanpa rasa bersalah, Vogel mengaku bahwa dia adalah orang yang telah membunuh Richard, ayah Lara. Apa yang Anda tahu tentang ayah saya? Tuhan sekarang, saya membunuh mereka. Sudah 7 tahun. Lara yang shock segera keluar dari barak. Di luar terlihat begitu banyak tentara bayaran dan para budak yang dipekerjakan oleh Vogel. Lara juga melihat Liu yang juga ditangkap oleh anak buah Vogel. Tangan Lara diikat, Vogel kemudian muncul memerintahkan semua personil yang ada di sana untuk berpindah. Berdasarkan catatan milik ayah Lara, Vogel berspekulasi bahwa makam Ratu Himiko berada di sisi gunung yang berbeda. Singkat cerita, Vogel dan rombongannya akhirnya berhasil menemukan lokasi makam Ratu Himiko sesuai dengan petunjuk buku catatan milik Richard. Di saat mereka bersiap-siap memasang bahan peledak, terlihat satu orang tua yang sakit di dekat Lara. Lalu tiba-tiba Vogel muncul menembak orang itu tanpa basa-basi dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Tujuh tahun mendekam di pulau itu telah mengubah Vogel menjadi psikopat gila. Di satu kesempatan, saat anak buah Vogel lengah Liu membantu Lara untuk kabur. Lara pun berlari masuk ke dalam hutan menghindari kejaran anak buah Vogel. Hingga ia sampai di ujung jurang dengan sungai yang deras di bawahnya. Saat Lara mencoba menyeberang anak buah Vogel menembaknya, Lara pun terjatuh ke dalam sungai. Lara terseret oleh arus yang begitu deras. Di hadapannya ternyata ada sebuah air terjun yang sangat tinggi dengan bangkai kapal di atasnya. Lara mampu meraih sayap bangkai pesawat yang ada di depannya. Lara pun bergelantungan berusaha naik ke atas. Baru sebentar dia berada di atas sayap terdengar suara aneh. Sayap pesawat itu mulai patah di detik-detik terakhir. Lara pun berlari menuju badan pesawat dan memasukinya. Di dalam, Lara melihat patahan besi yang tajam. Ia menggunakannya untuk melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Namun, pesawat itu terlihat bergerak dan mulai tergelincir ke dalam jurang. Beruntung, pesawat itu tertahan oleh bebatuan. Tak sampai di situ, tempat Lara berpijak mulai retak dan hampir jebol. Lara melihat parasut di atasnya tepat sebelum pijakannya benar-benar hancur. Lara berhasil meraih parasut dan digunakannya untuk menyelamatkan diri. Namun, Lara tak mampu mengendalikan parasut yang rusak. Ia terpaksa mendahari antar kemohonan yang lebat. Lara terlihat kesakitan. Ternyata perut Lara tertusuk ranting pohon. Dengan menahan rasa sakit, Lara pun menjabutnya. Kemudian, Lara berjalan dan keluar dari hutan. Dia berhasil menemukan pantai. Terlihat arus yang sangat deras dan karang-karang terjal mengelilingi pulau. Malam harinya, tiba-tiba saja Lara terbangun. Ia mendengar sesuatu mendekat ke arahnya. Tiba-tiba saja anak buah Vogel menyerangnya. Lara berusaha mempertahankan diri. Lara mencekik orang itu hingga tewas. Dari kejauhan, Lara melihat sesosok pria yang kemudian berlari menjauh. Lara berusaha mengejar orang itu terlihat berlari menuju ke sebuah gua. Lara mengikuti orang itu dengan memanjat tebing yang terjal. Sesampainya di mulut gua, Lara kemudian mendekati orang itu. Ternyata orang itu adalah Richard Croft yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Awalnya, Richard berfikir kalau dirinya berhalusinasi melihat putrinya berada di pulau Yamatai. Lara berusaha menunjukkan kebiasaan Richard. Richard pun sadar kalau itu bukanlah halusinasi. Itu adalah Lara Croft, putri sematawayangnya. Lara kemudian terlihat kesakitan pada perutnya yang terluka. Richard lalu menjahit luka tusukan di perut Lara. Ia berusaha mengobati putrinya. Lara tak mampu menahan rasa sakit dan kehilangan kesadarannya. Pagi harinya saat Lara terbangun, ia menemui ayahnya yang senang bercukur di tepi pantai. Ayahnya bertanya apakah Lara sudah membakar semua berkasih Miko sesuai perintahnya. Lara terdiam dan mengatakan semua yang telah terjadi. Ayah Lara terlihat marah. Selama tujuh tahun, Richard telah memalsukan kematiannya dan berusaha mengecoh Fogel dari lokasi makam Ratu Himiko. Richard takut jika makam itu dibuka maka kutukannya akan terlepas ke dunia. Dan kini akibatulah Lara pastilah Fogel telah menemukan lokasi makam Ratu Himiko. Dan benar saja para pesukan Fogel berhasil menemukan pintu masuk ke makam Ratu Himiko. Fogel segera menelpon atasannya meminta jemputan. Fogel sudah tak sabar ingin menemui kedua putrinya. Lara kemudian berencana menegus kesalahannya dengan membebaskan para budak dan mengeluarkan ayahnya dari pulau itu. Lara berkata ia harus mengambil kelpun satelit milik Fogel untuk membebaskan mereka. Namun ayahnya melarang. Ia berkata rencana Lara hanya akan sia-sia. Fogel dikelilingi oleh pasukan bersenjata di sisinya. Namun Lara adalah gadis yang keras kepala. Ia mengambil busur panah di dekatnya. Dengan atau tanpa ayahnya ia akan pergi menuju kem milik Fogel dan merebut ponsel satelitnya. Lara berlari melintasi hutan menuju kem Fogel. Sesampainya di sana dengan sangat hati-hati Lara menyelinap masuk ke barak milik Fogel. Terlihat Fogel berjalan memasuki barak. Lara menyelinap di belakang lemari. Lara melihat pesan masuk di ponsel Fogel yang bertuliskan transportasi sedang menuju ke lokasi mereka. Lara menyelinap semakin jauh. Ia berhasil menemui Liu. Lara memanah penjaga di dekatnya. Liu pun mengambil senjata milik penjaga itu dan mengarahkan budak yang lain agar pergi meninggalkan kem. Fogel dan pasukannya yang menyadari hal itu segera menembaki para budak yang berniat kabur. Lara dan Liu berusaha membalas tembakan para anak buah Fogel. Liu kemudian berlari mengarahkan para budak ke tempat yang aman. Sedangkan Lara berlari ke dalam barak dan mengambil ponsel milik Fogel. di luar Lara melihat ayahnya yang telah ditawan oleh Fogel. Ternyata tanpa sepengetahuan Lara ayahnya nekat menyusulnya ke tempat itu. Richard dipaksa untuk membuka pintu gerbang makam Himiko. Namun Richard menolak. Fogel mengancam akan menembak Richard jika tak mau membuka gerbang makam Himiko. Lara yang tak ingin melihat ayahnya tewas akhirnya bersedia membantu Fogel membuka makam Himiko. Terlihat berbagai aksara kanji kuno di pintu makam. Lara teringat dengan puzzle Jepang milik ayahnya. Dengan cekatan Lara memutar-mutar puzzle raksasa yang ada di hadapannya dan berhasil. Tiba-tiba pintu makam di depannya pun runtuh. Terlihat gua yang menjorok cukup dalam terbuka di hadapan mereka. Fogel kemudian menyuruh Lara memasukinya lebih dulu sementara ia mengikutinya di belakang. Mereka pun memasuki makam Himiko semakin dalam lagi. Di dalam Lara tak sengaja menginjak lantai yang berbunyi. Lalu tak lama kemudian muncul berbagai tombak dari dalam lantai membunuh salah satu anak buah Fogel. Ternyata makam itu dipenuhi oleh jebakan-jebakan mematikan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di depannya terdapat jurang yang dalam. Di bawah terlihat gunungan tulang belulang manusia. Fogel pun memasang tangga untuk menyeberangi jurang. Selanjutnya di dinding samping mereka Richard membaca sebuah tulisan yang mengatakan ratu kematian merubah siang menjadi malam. Ia harus mati untuk mengembalikan kehidupan. Tak sampai di situ lantai di bawah mereka perlahan mulai runtuh. Lara berlari menuju pintu di depannya. Ia melihat sebuah lubang kunci. Ayah Lara menemukan giok merah di dalam patung di sampingnya. Ia melemparkannya ke arah Lara. Lara memasukkan giok itu ke lubang kunci. Pintu itu tidak bereaksi. Fogel dan yang lainnya pun berusaha mengambil giok di patung-patung dekat mereka. Lantai tempat Lara berpijak pun akhirnya runtuh. Lara kemudian mengingat teka-teki yang ada di dinding. Ia teringat dengan kata-kata kehidupan. Lara pun menggabungkan giok kuning dan biru yang kemudian menghasilkan warna hijau, warna kehidupan. Pintu di depannya akhirnya terbuka. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di hadapan mereka terlihat seperti sebuah kuil di dalam gua. Mereka pun memasukinya. Di kanan dan kiri terlihat ribuan kotak berisi mayat-mayat pelayan Ratu Imiko. Mereka bunuh diri dan dimakamkan secara massal untuk melayani Ratu mereka di alam bakar. Fogel pun akhirnya menemukan kotak peti mati Ratu Imiko. Richard masih berusaha untuk menghentikan aksi Fogel. Namun sia-sia tak ada yang mampu mencegah Fogel untuk membuka peti mati Ratu Imiko. Fogel pun menyuruh anak buahnya untuk membuka peti mati. Setelah terbuka terlihat mayat Ratu Imiko di dalamnya. Secara tiba-tiba mayat itu terlihat rapuh akibat oksidasi. Fogel bermaksud memindahkan mayat Imiko. Lara tersadar ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam lukisan dinding makam Lara bisa melihat kalau Imiko bukanlah monster seperti yang diceritakan. Melainkan Imiko sendirilah yang menyuruh pasukannya membawanya ke pulau Yamatai tanpa adanya paksaan. Kemudian terlihat anak buah Fogel mencoba mengangkat mayat Ratu Imiko. Lara mencoba menghentikan dan mengatakan kalau Imiko sengaja mengorbankan dirinya. Imiko berusaha melindungi dunia. Namun anak buah Fogel tetap berusaha mengangkat mayat Imiko. mayat Imiko terlihat bangun dan mengagetkan semua orang. Ternyata itu adalah sebuah mekanisme pegas di bawah mayat Imiko yang menggerakannya. Di saat anak buah Fogel kembali berusaha mengangkat mayat itu tiba-tiba saja mereka menyadari kalau tangan mereka berubah kehitaman. Mereka terlihat kesakitan seperti terinfeksi sebuah virus yang sangat cepat menyebar. Lara mulai menyadari bahwa kutukan Imiko adalah sebuah penyakit menular dan mematikan. Selama ini Imiko adalah carrier wabah penyakit itu sedangkan Imiko sendiri kebal terhadapnya. Anak buah Fogel yang terinfeksi virus ini tiba-tiba terlihat kesakitan dan bertingkah aneh. Dia berubah tak terkendali seperti zombie. Fogel bertindak cepat menembak anak buahnya yang terjangkit. Ia akhirnya sadar kalau ternyata Trinity Mini Car virus yang ada pada mayat Imiko. Fogel kemudian memotong salah satu jari Imiko. ia menaruhnya ke dalam kantong plastik. Saat mereka langahat Lara mulai kapak es yang ada di depannya dan menyerang anak buah Fogel. Mereka pun saling berlindung di balik dinding. Lara kemudian berlari keluar ruangan salah satu anak buah Fogel mengejarnya. Lara bersembunyi di salah satu makam pelayan Imiko. Sementara itu Richard masih berusaha menghentikan Fogel. Namun di belakangnya ternyata salah satu anak buah Fogel tiba-tiba bangkit menjadi zombie dan menyerang Richard. Melihat kesempatan itu Fogel pun berlari meninggalkan ruangan. Richard mampu menumpuhkannya namun sebagai konsekuensinya Richard akhirnya tertular virus Imiko. Di tempat lain anak buah Fogel berhasil menemukan Lara. Mereka terjerambak di antara batu-batu makam. Lara kemudian berlari dan menginjak lantai jebakan di depannya. Hal itu mengakibatkan munculnya jebakan berduri menerjang. Lara berhasil menghindar namun tidak dengan anak buah Fogel. Lara kemudian datang menghampiri ayahnya namun ayahnya menyuruhnya untuk menjauh. Richard sadar bahwa dirinya telah terinfeksi. Ia kemudian memerintahkan Lara untuk mengejar dan menghentikan Fogel Lara pun berlari mengejar Fogel berbekal kapak es yang ada di tangannya. Tepat di saat Fogel akan menyeberangi jurang Lara melompat dan menghadangnya. Lara menendang Fogel memaksanya untuk mundur. Mereka berdua pun terlibat perkelahian sengit. Lara menjatuhkan tangga penyeberangan. Harapan Fogel untuk keluar dari pulau itu berganti menjadi amarah. Fogel menyerang Lara dengan brutal hingga sesaat sebelum Fogel membunuhnya. Di tempat lain Richard akhirnya menekan peledak yang ada di tangannya. Terdengar gemuruh yang sangat dahsyat. Melihat Fogel yang kaget Lara mengambil jari Himiko yang ada di saku Fogel dan memasukkannya ke dalam mulut Fogel. Bibir Fogel terlihat menghitam. Lara kemudian menendangnya hingga jatuh ke dalam jurang. Efek dari ledakan itu membuat gunung tempat makam Himiko terlihat mulai runtuh. Ia segera melompat dan berhasil mencapai seberang. Dengan susah payah dia menaiki lantai yang mulai runtuh. Lara berlari berusaha keluar dari perut gua. Saat Lara menaiki mesin pendaki ternyata dia terlambat. Pintu gua di atasnya mulai runtuh. Di depan gua liu melihat tali yang bergerak-gerak. Ia terus memindahkan bebatuan. Di baliknya terlihat Lara yang masih hidup dan berusaha untuk keluar. Lama kemudian terdengar suara helikopter mendekati tempat itu. Lara dan liu dengan senjata api membajak helikopter itu untuk pulang. Sesampainya di London, Lara terlihat menandatangani surat warisan milik mendiang ayahnya. Sang notaris menyerahkan daftar aset milik keluarga Croft. Lara memerintahkan Anna untuk melanjutkan tugas sebagai pemimpin perusahaan ayahnya sama seperti sebelumnya. Lara merasa dirinya bukan tipe wanita sosialita atau kantoran. Anna meninggalkan ruangan itu. Di saat Lara melihat daftar perusahaan milik ayahnya, Lara kaget. Dia teringat akan sesuatu. Lara pun pulang menuju kastil miliknya. Ia kemudian memasuki ruang rahasia milik ayahnya. Lara segera memeriksa berkas Orde Trinity. Di dalamnya, dia melihat sebuah logo yang bertuliskan Petna. Dia teringat dengan anak buah Vogel yang membawa peti dan kardus bertuliskan Petna saat berada di pulau Yamatai. Dan ternyata perusahaan Petna merupakan salah satu perusahaan milik ayahnya. Lara meneliti peta yang menggambarkan bahwa Orde Trinity Lara Curiga anak adalah salah satu anggota Orde Trinity. Film pun tamat.